Bismillahirrahmanirrahim 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 Di situ ada dua permintaan Yang pertama ada dua permintaan dan yang kedua adalah berkata kita minta berkah itu di bulu Allah membalik diraja memosyarakat berkah itu adalah amalan bukan juru kalau ilmu itu derajat makanya jadi kalau ilangkan derajatnya banyak mempelajari tapi kalau dapatkan berkah itu berikutnya makanya berkah itu tidak sama dengan ilmu di bukan rajab dengan sahabat itu tidak minta dohan tidak minta berkah nah ulama kita itu berdasarkan penerbangan kecil dalam hadis di bulu rajab itu dengan bulan syahat itu ada dua amalan yang berbeda self-right jadi bulan rajab itu adalah bulannya Allah sedangkan bulan syarikat adalah bulannya Rasulullah bulan Ramallah adalah bulannya tidak umannya Rasulullah nah berkaitan dengan berkahkah ini karena bulan kerajaan adalah bulannya Allah maka amalan untuk mendapatkan berkah di bulan kerajaan ini adalah sifat zikir atau bily dengan memperbanyak sifat sedangkan di bulan syarikat ini karena ini bulannya Rasulullah maka amalan yang paling pas tidak lakukan adalah memperbanyak sifat karena bulan syarikat adalah bulannya Rasulullah karena dia bulannya Nabi memperbanyak sifat makanya Jerman Rasulullah saya mengajak untuk kita semua di pertanahan syarikat ini sampai terakhir hendaknya kita punya wilik syarikat jadi minima kita membaca syarikat dalam satu hari itu di bulan syarikat ini yang selama ini tidak punya amalan sholawat minimal seratus yang sudah punya amalan sholawat mungkin dia baca seratus itu ditambah jumlahnya mungkin bisa dia cukup seribu jadi di bulan syarikat ini banyak sholawat walaupun nanti ada beberapa penjelasan ulama dalam kitab-kitab kita tahu kan ini akan masuk dalam pelajar yang di kabir itu dijelaskan pada satu doa siapa yang membacanya di bulan syarikat itu sama dengan diambungi dosa selama seru tahun itu di kitab tapi amal ini saya mencari dalam hadis di kitab-kitab hadis saya belum temukan saya tidak mengatakan tidak ada hadisnya cuma saya mengatakan saya belum menemukan doa ini walaupun doa ini sebenarnya dibaca di bulan dan di saat kita kembali karena kalau kita takbiran itu membaca jadi doanya itu pentes kita membaca itu dibaca bisa sebutkan sesuatu yang selesai sholawat fardu itu di bulan khusus di bulan syarikat itu dalam kira-kira jaminan melupakan disesukan siapa yang membaca doa ini setiap selesai sholawat fardu maka itu akan diampuni dosanya itu sedikit dari sebuah tahun karena sebenarnya bulan ini juga adalah bulan kegampunan makanya malam tadi malam adalah malam di sekusahban adalah malam dimana kita dianjurkan untuk doa kemudian dalam satu niwai yang disebutkan malam disesukan syarikat itu itu lagi dibuka Allah makasih kemampunan yang sholat kemudian kemampunan kepada Allah maka pasti Allah akan menampuni kejuain orang itu muslim kemudian yang kedua dia punya setelahnya kita tidak bago jodoh dengan sesama salam susun jadi pagkata kami sesama ini jadi masalah kanya yang susun bakum kemarin di panggitikan presiden dan jadi ini jadi salam di kesemir as yang namping sampai ada lagi masalah masalah terjun saya sering menyampaikan itu bahwa pemilihan pemimpin itu adalah lima ujian ini waktunya bukan lima tahun karena nanti ada pemilihan muntah lagi hanya presiden lima tahun kota lewat lima kupati lima kota lima kalau kita persaudaraan persahabatan dan kekeluargaan itu sama jangan sampai hanya pemilihan karena menggiri pemimpin ini kau boleh memutus persahabatan selamanya itu memang masalah sekarang karena kita masuk masyarakat kita belum dewasa dalam demunas seandain memilih pemimpin itu sama dengan memilih kendakai yang masih masing yang seperti membeli motiv tidak marah-marah tidak salah motiv tetanggan insyaallah harus memilih pemimpin seperti itu oh insyaallah kita tidak akan berdekat ini yang baik makanya saya juga persiapkan ini dimulai ini berbanyak kenapa amalan solawat ini saya ketika mengkaji beberapa harus tentang solawat ternyata dari sekian banyak iman dari sekian banyak amalan solawat adalah amalan yang memiliki manfaat yang begitu banyak ketika kita membacanya karena solawat terkandung di dalamnya rahmat Allah solawat terkandung di dalamnya syafat dan solawat terkandung di dalamnya abunan jadi orang yang bersolawat itu sebenarnya dia tidak istifat jadi dia memasalah menitabui namun tidak istifat karena di dalam solawat itu sudah ada abunan karena semua yang bersolawat kepada Rasulullah satu kali Allah berserta malayahnya akan bersolawat kepada orang itu selu kali nah selawat yang malayah itu bukan Allah masyarakat tapi selawat yang malayah adalah permohonan abun kepada Allah terhadap orang yang bersolawat yang bersolawat Allah yang bersolawat jadi kalau kita membaca Allah masyarakat di ala sayyidina muhammad wa ala adi sayyidina muhammad maka malaikat itu memurung kepada Allah satu kali supaya kita diampuni dosis 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 jadi selawat itu sudah mengandung istilahnya istilahnya sudah mengandung sudah di dalamnya termasuk ada abunan dan dia memasalah wakil kalau ini abunan makanya penting kemudian yang kedua apa maknanya Allah bersolawat kepada hambanya maknanya itu adalah rahmat nah angka cincang di masol apa angka sih satu kali saja kita bersolawat kepada Rasulullah itu Allah membalas dan serbukan solawat solawat nya Allah kehampanya itu bukan Allah masol itu kan tapi solawat nya Allah adalah rahmat selaku saja rahmat Allah yang diberikan kepada kita itu sudah cukup dipakai selamat dunia akhir nah satu kali setiap satu kali solawat makanya satu -satunya ibarat yang memiliki kandungan yang sangat besar untuk keselamatan di dunia sampai akhir itu solawat makanya masyarakat memberitahu sahabatnya seandainya engkau mampu berserawat sepanjang masa dalam 24 jam itu hanya bersolawat ini sesuai lebih baik seandainya tidak mampu tapi kadang kita tidak mampu selamat itu kadang kita tidak mampu untuk sepanjang hari makanya setiap selesai solat mampu atau cari cari waktu waktu tertentu kita bersolawat kepada Rasulullah jadi kita mengambil solawat yang paling sempurna kalau kita mengambil solawat yang paling sempurna adalah solawat Ibrahimiyah itu bagi sempurna kekenali dan itu bahkan bahkan dalam satu riwayat saya pernah baca bahwa itu dibaca tiga kali berpulang baru berdoa makanya selamat Ibrahim ini itu ada beberapa waktu kita baca di Ayur terima menjelang tidur juga dibaca jadi kalau tidur kita baca supaya bisa mendapatkan syafat baginda Rasulullah Rasulullah kemudian solawat juga ini ternyata siapa yang bersolawat satu kali kepada Rasulullah itu ada malaikat yang mengantar dan membawakan kuburannya Rasulullah dan nanti dia akan dilakukan dan orang yang melakukan itu menyebut nama orang yang bersolawat sekaligus nama bapaknya dan itu diambungi doakan dari Rasulullah jadi kita akan bersolawat diubah kita juga itu didoakan makanya orang yang bersolawat itu termasuk ke berhubah jadi kita bisa bukan saja namanya tapi lengkap dengan nama bapaknya karena ada malaikat memang yang mengantar itu kejuangan ada satu malam solawat itu tidak diantar malaikat itu malam jumat malaikat tidak mengantar solawat jadi siapa yang bersolawat di malam jumat itu malaikat tidak menjemput dan tidak mengantar karena Rasulullah langsung yang mendengarnya dan langsung menjawabnya. Dari situlah kenapa ada hadis mengatakan siapa yang berserawat kepada aku di malam Jumat seratus kali, maka pasti dia mendapatkan syafalat bukanlah di Allah. Makanya khusus di malam Jumat. Jadi yang menerima inaserawat itu tidak dijemput malam Jumat. Nabi langsung yang mendengarkan. Ini diberikan kestirawah Rasulullah. Bisa mendengarkan syafalat seluruh umatnya. Makanya, Bapak-Ibu sekalian, dua perintah agama kepada Rasulullah itu lakukan berdua. Yang pertama kita diperintahkan mengirimkan salam. Yang kedua kita diperintahkan mengirimkan syafalat. Nah, cuma kadang-kadang kita melaksanakan satu. Kadang-kadang kita sedikit berbicara apa? Dia mengatakan, Mari kita mengirimkan salam dan syalawat. Yang sedikit. Mari kita mengirimkan salam dan syalawat kepada baginda Rasulullah. Bahwa dia mengatakan, Allah SWT Allah SWT Allah SWT Sayyidiyah Rasulullah. Baru mengatakan, Allah SWT Allah SWT Sayyidina Muhammad wa'ala'al Sayyidina Muhammad. Karena salam dan syalawat itu, kalau salam, itu koneksi langsung. Kalau syalawat, itu syafalat. Makanya, beberapa kita yang pernah mimpi bertemu Rasulullah, itu banyak diantara bulamak kita mengatakan, bahwa jalan pintas untuk mimpi bertemu Rasulullah, itu salah. karena dia tak koneksi langsung. Jadi, makanya, nanti-nanti, maka aku akan menjawabnya. Makanya, di dalam salat itu, yang pertama itu salam. Salam itu berhubung. Makanya, kita mengatakan, Assalamualaikum Ayyuhannabiyyuh Warahmatullahi Wabarakatuh. Baru salam adilnya warahi wabarakatuh di perusahaan Baru salam. Dan, bukan salam, bahkan baru salam. Makanya, dari sini, kalau kita mengajarkan, sebelum kau membaca salam untuk sikir, maka, dan, bukan salam. Koneksikan dulu dirimu dengan Rasulullah, baru kau kirimkan salam. Nah, ini dua hal, makanya, kita selalu mengatakan, mari kita mengirimkan salam dan salam. Jadi, salam itu, Assalamualaikum Ya Rasulullah. Ini banyak namanya dengan Rasulullah. Assalamualaikum Ya Rasulullah. Assalamualaikum Ya Sayyidi. Assalamualaikum Ya Habibullah. Assalamualaikum Ya Abaru. Assalamualaikum Ya Tawah Assalamualaikum Ya Asyidi. Assalamualaikum Ya Rasulullah. Assalamualaikum Ya Rasulullah. Assalamualaikum Ya Nabi Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. Itu banyak. Kalau Tawah dan Nabi Ya Asyidi, itu nama Ahasya Ya Rasulullah. Kenapa disebut nama Ahasya? Karena ini nama untuk Asyidi. Makanya disebut nama ini cuma karena kalau kita Soalanul Assalamualaikum 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 Rasulullah Assalamualaikum 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 Rasulullah Itu kan yang kita sebut itu. Makanya sekali lagi saya sampaikan bahwa di bulan ini usahakan berbanyak Soalan. Itu yang kita berbanyak. Jadi ini bulannya Rasulullah untuk mendapatkan berkat Guru Tegi Yaitu Rahman Ambul Dhal saya mendapatkan informasi dari salah satu dari murid beliau dan salah satu juga dengan beliau mengatakan bahwa untuk mendapatkan beliau di bulan Ramahal itu bukan di Ramadan saja kita saja mulai dari bulan Raja hingga sejauh menjaga itu Guru Tegi Yaitu Rahman Ambul Dhal itu di 3 bulan ini kemudian mulai bulan Raja kemudian bulan Syabat kemudian bulan Ramadan jadi kalau mendapatkan adanya Tegi di bulan Ramadan mulai apa lagi di bulan Raja kenapa ada beberapa hadis berkaitan dengan 3 bulan itu Allah membalik lebih Raja kemudian menatakan sahabat Raja sahabat 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 makanya di 3 bulan ini kita tidak makanya untuk puasa sunnah bagus itu kalau lebih berbanyak di bulan ini sebenarnya itu puasa sunnah juga sering sedih jadi jadi karan amal yang nanti reman kejar dalam berkata ada yang menipal hanya cari malam 27 baru kemaskir di tikab tapi tidak tikab cari tidak tidur dan ada meskir di dunia kalau sudah berusaha mengejar pasti ada juga kalau dia tidak dapat dalam berkata ya peliti dan dia sudah dapat berkata pada tidak padahal tikab itu baturannya tak boleh pulang jadi kalau kita tidak tikab itu tak boleh pulang meskir jadi kalau kita mau sabur itu istri nanti orang dari rumah yang akan makan jadi kita tidak tidak boleh pulang pulang kita tikab padahal rumah pulang balik pulang rumah akan datang lagi meskir itu bukan di tikab di tikab hanya akulah membangunkan istrinya baru kembalikan jadi tidak boleh berhubungan orang yang tikab itu tidak boleh kenapa tikab tidak pulang pulang istrinya berbahaya dari kemencikak itu 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 yang itu itu yang orang yang akhir ini orang akhir saat ini kemudian saya kasih satu juga akhidat dari sholawat ini satu-satunya ibadah yang punya dua bendahar bendahar jatakan nama itu cuma sholawat kalau yang baiknya tidak jadi bapak kalau sholawat itu pahala sholawat itu hanya diseter kepada Allah itulah kurang yang bahwa sedangkan itu setor hanya kepada Allah tapi kalau bapak ibadah sholawat itu diseter kepada Allah sekaligus ada yang dengar jadi itu penjagaan jadi sekali kita melakukan ibadah itu sudah ada yang naik ke Allah dan nantinya menjadi nantinya turun nantinya nanti itu menjadi sholawat makanya kalau buah yang pahal itu sebenarnya sholawat makanya ulama kita ada itu sholawat yang pahal itu sholawat ahman makanya kita pakai sholawat itu kalau sudah sholawat itu bisa cuma ada ulama mengatakan kita sahur bukan sholawat itu dalam membaca itu baru kita baca sholawat ceritakan, itu salawatnya mereka itu cuma mengatakan sallallahu alaihi muhammad makanya tentunya imam tentulah Allah ini salawat ini tetap diamalkan kemudiannya sebenarnya kita ilifat, diberikan keistribyewaan oleh Allah ada beberapa ibu, saya pernah membuka satu kitab itu doa-doa Rasulullah kepada umatnya yang diperpokonannya Rasulullah kepada Allah supaya diberikan khususnya untuk umatnya, jadi saya lihat di sana ada dua puluh satu yang diangkat umpulusi di pakongan dan lintah bawah di kongan lantang dan Allah mengabulkan itu sembilan kas ada dua yang tidak dikabulkan Allah jadi nabi itu pernah meminta dua puluh satu hal, tapi tidak ada semua berkaitan dengan dia semua berkaitan dengan umatnya yang pertama yang pertama Rasulullah meminta itu supaya umatnya tidak banyak ini dikita jadi Allah mendekkan umatnya umatku jangan sama dalam umat-umat terdahulu jadi kita hidupkan jadi kita hidupkan kalau kita hidupkan kalau kita berkaitan ini jangan berdoa supaya banyakmu makanya umatku dikita dikita hasami wahasami umat ini ini yang selamat tinggal ini kita pendek betul-betul jadi kita ini pendek betul umur tak karena dulu itu ada yang selalu selalu tahu bayangkan bahwa orang umurnya selalu tahu kalau kita cuma nampu makanya itu kan ada dalam rumah yang makan ada umur nanti yang umurnya pendek nah kita itu umur pendek kenapa lagi pendek itu dua yang pertama kalau pendek umurnya kalau dia berdosa tidak terlalu banyak itu bukan memang kalau 800 tahun umurnya main juri ini mati 300 tahun umurnya kalau dia melakukan pelanggan maka itu kalau terlalu lama ini dia tidak inginkan Rasulullah yang kedua, kami inginkan supaya pendek itu supaya tidak lama diperiksa kalau ada jabat penjabat cuma 3 bulan itu diperiksa kalau tidak kalau tidak kalau tidak jadi dan tidak jalan hidup tidak 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 terlalu 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 jadi kita makanya itu yang diulang itu kan Nabi sudah minta tapi kan dia tahu makin ini nanti aja merangkul-ragan terus sudah tahu merangkul makanya itu disamukin Allah suka orang yang bergolak jadi dia tidak mengatakan Allah suka kepada orang yang tahu jadi memang disebut yang bergolak jadi kita itu selalu tahu Nabi ada umat-umat itu punya dosa langgan itu ada umat namanya para dosa langgan sudah kita ubah makanya yang tak tanya bila pasok 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 itu namanya dosa langgan ada umat itu terutama para buah banyak yang akan pernah disuruh dosa langgan diselubankan diulang 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 kenapa harusnya begini sedikit karena tidak diulang 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 makanya kita ini termasuk macam berimba amalan kita cuma puasa yang putih puasa pertama bulan 14 15 13 14 15 setiap bulan itu bukan puasanya kita itu itu puasanya Nabi Adam bukan puasanya kita itu ayam itu puasa putih kenapa bisa puasa putih karena Nabi Adam akan dikandung leparkan dari sum dan lupa ke bumi ada umat kita di dalam tasawuf tidak mematah leparkan itu terlalu taser tapi ketika Nabi Adam itu dibawa oleh Allah ke bumi karena Nabi Adam itu masih menang saya pembela Nabi Adam Nabi Adam memang itu melakukan itu bergera-gera Iblis itu Iblis Nabi Adam itu saya memang wajar Nabi Adam itu melakukan kenapa karena itu Nabi Adam paling takutnya semua Allah dan paling percayanya karena Iblis itu menggunakan mencatat namanya Allah karena ketika ini disuruh makan kau di kan disuruh tinggal kau disini kekali dalamnya tapi satu jangan kau mendekati senyata aku makanya inggris silukan datang kau yang apa yang kita ketika yang ketemu nabi Nabi Adam Nabi 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 Bayangkan, kalau ada orang yang takut sekali Sa mempapalimutan, Nah, lahat macam aksi kau ini, Nah, tidak dahil akan mempapalimutan lagi, Nah, tidak sudah punya, Pasti tidak konfirmasi lagi, Karena bilang, Kalau konfirmasi nanti, Kila mempangkari, Eh, makanya jawabkan, Itu, Iblis, mencatut na Allah, Eh, makanya, Makanya, sekarang, Nah, itu, bang? Eh, lain-lain akan memukul, Sahih, Nah, gimana? Maa nog, gimana? Yang-bemang, gimana? Yang-bemang, gimana? Ya, katalpang, Ataupunan nangit tabu, G*****, Oleh ibn, G*****, Nangyid... Kada itu, Kada nangyiduro, Na ini, Ata, Iko, Kisa sakit la elena, Iba, 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 Orang, Yang, Yang, Iba, Kupanak, Nipos, Kaya, Mita, Pabay, Godot, Atакupati, Mangkodro, saya akan pergi ajik, wah, wah, bener-bener, ya, ini dari sini, kamu punya guru, ini, ini yang banyak, bagus, saya orang, ini yang banyak sekali, dan ini makanya pentingnya, nama ini, nah, jangan, maka, kamu rasa, rasa, kamu pahala ta'al, kamu pakai, walaupun, kamu nama santri, gila, kamu santri, nah, kalau ada teman, gila, nih, pakai, suruh, kamu pergi, nge-reap, di lain, nah, kamu, nanti, saya, punya teman, sepertarang משih, apa yang punya teman, maka sangat bagus! Proyek, pokok, pekerjaん tayu Новepad, diむ nuclear-media, jadi, kalau nanti, maka, dia ambil kasih, saya, bawa, kan, sponsor. Dia tiap bawa, ya simpah, jadi, dia salah, pake di sini, jadi, banyak begitu, Pak, pengamal kustas, pake yang melihat seperti itu, sesuatu bahan dari bulu terke czas dibawa, Ibrahim 6 ituávelなど Banyak itu Banyak makanya Itu yang pentingnya tambah Dan dari alat itu Eh makanya Nabi alat ketika di putih Itu puasa tiga hari Puasa hari pertama Itu sempat tiga badannya putih Puasa hari kedua Dua bertiga badannya putih Puasa hari ketiga Seluruh badannya menjadi putih Makanya di sebuah puasa putih Putihnya itu karena versi dari dosa Makanya Nabi mengatakan Siapa yang puasa tiga hari Dalam satu bulannya Itu sama kalau dia puasa sempurna penuh Itulah yang sempat Saya ingin mengatakan Ini puasa yang nanti ada Tapi Nabi minta Berikan kepada umat itu Makanya kita Jadi bukan puasa yang sebenarnya itu Puasa yang nanti ada Puasa Nabi itu Jadi siapa yang puasa Yang mempinti itu Puasa pertama Iblas 14-15 Setiap bulannya Maka itu sama dengan puasa Yang nanti ada Karena nanti kita nanti Kemudian Nanti kan kita juga Karena ada satu nanti Namanya Nabi Syampo Nabi Syampo Iblas itu sering tahu Berjian Umumnya Nabi sering tahu Tapi sering tahu Itu berjian Dan kini Nabi tidak berikutnya Sendiri Sendiri berjian Dan itu menggunakan Rahan keledai Ada mengatakan Rahan punta Itu ya tempat giginya Punta Ada mengatakan Rahan keledai Itu tempat gigi Jelasnya pakai Rahan Itu senjata Bukan besi Tapi dia ikatkan Di tangannya Kiri kanan Jadi itu Rahan itu Dia ikatkan Dia pasang di tangannya Jadi itu Kalau kataku Orang-orang Musyid Ya Orang-orang Kami Mungkin tepas Dengan diri Dan diberikan Terkuatan oleh Allah Tapi setiap hari Dia buat Sedisiap hari Di malam Harinya Dia ikatkan Malam Tidak tidur Hanya Melaksanakan Sholat Ibadah Di hadapan Allah Dan dia berjian Selama Sebuah tahun Semua Melihat Itu berkasih Tapi Nabi ketika Mendapatkan Informasi Dan tak Di sini Apa kata Nabi Ya Allah Bisa Kau Berikan Kepada Umat Sesuatu Yang Bisa Melayui Jadi Kalau Nabi Shambung Ini kan Kalau orang Ingin Kami Dia Semu Samso Ya Ada Video Samso Itu Nabi Shambung Shambung Tidak Lupa Menjadi Samso Pakai Samso Itu Berdua Sendiri Itu Samso Yang Besar Badanya Itu Nabi Shambung Itu Hanya Menggunakan Raham Raham Dinata Dan Semua Orang Yang Dialawati Itu Jutaan Orang Tidak Dan Disini Semua Malik Atas Bisa Kekau Bajan Kepada Umat Kuya Tidak Bajan Maka Allah Mengatakan Aku Akan Hadirkan Maka Itulah Awalnya Kenapa Ada Yang Disebut Ma'am Lain Al-Nurfa Kekau Min Al-Syari Itu Yang Mengatakan Ibadah Nya Sangso Nabi Shambung Makanya Orang Kekau Karena Itu Mengatakan Ibadah Nabi Selalu Semua Aku Berjahat Puasa Di Siap Harinya Dan Ibadah Maka Bani Itu Tidak Sejari Masih Coba Saat Saya Mengatakan Kadang Menangisi Ketika Membaca Sejarahnya Bagaimana Doa Doa Nabi Bagaimana Bapak Ibu Di Masjid Mengajari Ketika Mas Naraka Jangan Ketika Saya Bila Jangan Ketika Sumpah Begini Ini Rahman Alun Biasa Cuma Kadang Kali Dari Mas Naraka Mas Naraka Tapi Jangan Bangka Dengan Ibadah Tapi Jatuh Belum Berharap Dengan Rahman Ibu Tetap Perhatikan Jadi Kita Saya Tumpah Buku Tangkuk Mandi Tapi Empat Tangkuk Tera Itu Saya Tidak Tumpah Dia Saya Tumpah Tumpah Nabi Sudah Menolakan Kita Kita Sudah Ditunggu Rasulullah Yang penting Amaran Dia Yang penting Solat Kita Nanti Sudah Jajikan Karena Satunya Orang Sudah Jajikan Hidup Mulai Hidup Pertama Mas Mas Dalam Surga Mas Dalam Nara Itu Tidak Bukan Solat Tidak Utama Itu Tidak Selat Hidup Sudah Sudah Hidup Tidak Hidup Dihup Tidak Tidak Untuk Memperlihatkan Tanda Tanda Kebiasaan Allah Maka Nabi Sudah kalau kau soal kuncinya surga kalau kau lakukan ini doa aku bisa sempur, kalau kau lakukan ini dapat rahmat, kalau kau lakukan ini tempat ku diri, karena dia sudah dikat, yang lagi lainnya cuma cerita kalau dia, liru riyah ayatnya sudah diperlihatkan makanya Nabi tidak dijeritakan, semua yang disemuti dalam bahagia Nabi sudah dikat, Nabi-Nabi yang pertama sampai akhir, Nabi sudah dikat semua malaikat yang disemut Nabi sudah lihat, penjaga surga dan naraka, Nabi sudah lihat diperlihatkan, cuma itu soal kuncinya, karena semua nanti yang dilawati, cuma itu yang ditanyakan, Nabi-Nabi yang bertanya apa kau bawa muhammad, ya itu tidak di soal, saat ini dia bertanya, apa kau lakukan pasti dikasih tahu cuma mereka, Nabi-Nabi yang ada dengan apa-apa yang kau bawa, tidak menatakan soal, karena betul-betul memang kalau ada orang pergi Tidak ada yang tak ingin lah, berapa kami mengumumur apa saja yang mau kulakukan Tidak ada, parisnya kejadian Apa nama? Ada nama apa? Rasanya, ayo salam-salam Senjada Cila, ayo disayang Tak boleh menanyakan Kepada atap isam, aku nabi Bakutu, nabi pusang aku Ada lagi, berpahalatan Ada apa yang kau lintas? Ini nanti bisa Pesihatkan, makanya Dalam kehidupan-hidupan itu, perbaiki Ibadah kita, dan yang kita Bukan perbaiki selalu, itu Sudah jadi nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh